hai oke untuk selanjutnya adalah kita bagaimana mengedit gambar di pixelab Oke ya pixelab yang seperti ini ya ini yang ini Oke langsung kita buka seperti ini kemudian ini kita hapus dulu cara menghapusnya itu ini kita tekan tombol sampai di atas Oke kemudian kita tambahkan dari galeri produk yang akan kita edit misalnya ini kita ngambil dari permuka dari gambar mana ya ini kita contohkan yang ini misalnya Oke mohon maaf ya saya ulang lagi kita ambil produk ini misalnya hai oke nah seperti ini kemudian disini kita tambahkan tulisan-tulisan apa yang mau kita tambahkan atau ditambahkan gambar hai oke hai 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 ya katakanlah seperti ini ini ya atau misalnya kamu kita kasih tulisan juga bisa kita tambahkan teks kita klik tulisannya itu kita edit edit ya mantap misalnya seperti ini ya Nah tulisan ini juga kita kita bisa rubah-rubah bermacam-macam disini ada size ada color misalnya merah hitam nah kemudian kita bikin bentuk tulisannya bermacam-macam oke kita kasih background warna putih biar mencolok misalnya seperti ini oke nah seperti ini sudah cukup gitu ya karena dibutuhkan gambar gambar original nah oke nanti kita rubah ini kita hapus edit lagi ini yang diperbesar tulisannya digeset dikasih lagi jadi hanya merubah gambar itu saja ini kalau misalnya kita yang kita iklankan produk ini jadi tidak tidak sulit seperti ini ya oke ya kurang lebih seperti itu teman-teman eh cara merubah atau menyetting gambar disini ketika dipak menggunakan pixel lab atau yang kedua kita bisa menggunakan fotoget fotoget juga sama kita bisa rubah kita bisa otak adik gambar eh menjadi bermacam-macam atau sesuai dengan keinginan kita itu pun bisa nah misalnya ini nah dompet ini kita bikin gitu ya nah ini kayak gini ini juga sudah original gitu ya kemudian kita kasih kemudian kita kasih apa itu nomor HP atau kita kasih apa bisa disini nomor HP WA selesai nah menjadi seperti ini misalnya ini juga bisa jadi memang harus dituntut kreativitas gitu ya setelah itu kita lanjut selesai selesai nah itu lebih mudah jadi anda boleh memilih pixel lab atau menggunakan fotoget untuk merubah gambar-gambar tadi supaya kita punya gambar punya banyak gambar dalam satu produk bermacam-macam gambar untuk kita upload atau kita pasang di market place facebook karena itu kita butuh banyak gambar nanti butuh banyak gambar satu hari 15 upload ya berarti butuh 15 gambar yang berbeda gitu ya nah berbeda itu facebook itu hanya butuh data dia komputer tidak bisa membedakan gitu ya hanya oh ini gambarnya kok mirip dengan yang tadi enggak enggak masalah gitu hanya serubah sedikit saja komputer oh ini udah oke gitu lolos gitu oke demikian silahkan dicoba semoga bermanfaat dan saya doakan laris jualannya salam sukses selamat menikmati